Ayo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sahabat family Laslos Kembali lagi bersama saya Taufik Hidayat Dan malam hari ini saya ditemani Sama Mas Saifi Sungguh aneh ya Jarang banget Mas Saifi Mau jadi kameramen Buat saya Soalnya itu hal yang gak mungkin sih harusnya Tapi saya yang minta tolong Sama Mas Saifi Karena memang gak ada lagi Yang bisa saya minta tolong Mas Adin Lagi ada urusan Mas Indra Sama Jadi mau gak maulah Saya minta tolong sama Mas Saifi Untuk nemanin saya disini Malam hari ini Spesial untuk kalian Tapi malam hari ini Mas Saifi Hanya diperbolehkan Apa ya Memegang kamera Tidak boleh bantuin Apapun yang terjadi Sama saya Begitu ceritanya Ya Mas Saifi ya Jangan terserah Mas Tepuk kerja Mas Nah itulah Saya cuma minta tolong Ngameramin aja lah Soalnya kan Yang ilmu Mas Saifi tinggi Tapi Gak enak lah Kalau bantuin Astagfirullahaladzim Saya merasakan Adanya energi ini Mas Saifi Tapi Kok Cuma Kayak lewat aja ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini Ada yang aneh Tapi ya Sudahlah Gak apa-apa Oke ya teman-teman Malam hari ini Kenapa Mas Saifi Ya Kenapa Oh di kameran gak pilihatan Ah yang benar Mas Saifi Jadi di kameran gak pilihatan Masa iya Tapi Mas Saifi Lihat saya gak Lihat Tapi di kameran gak ada Kameran gak ada Astagfirullahaladzim Oh berarti Mungkin karena Gangguan energi Barusan kayaknya Mas Saifi Iya Coba saya Lihat ke belakang Mas Saifi Mas Saifi Mas Saifi coba Kedepan ya Biar saya lihat Ada Ada gambarnya gak Nah itu ada Mas Saifi nya Mas Saifi nya Mas Saifi Mas Saifi Mas Saifi Tapi gak adanya gimana itu Tapi apa Ini masih ada loh Iya nanti saya cari tahu Tapi ini Mas Haipi ada di kamera Kok saya bisa enggak ada? Iya Oh kok bisa ya? Astagfirullahaladzim Iya Mas Haipi kok enggak kelihatan di sini? Nah padahal masih ada orangnya Astagfirullahaladzim Ini benar-benar enggak beres ini Biar coba saya tangani dulu ya Mas Haipi ya Semoga ini semua berjalan lancar Ini benar-benar kurang ajar ini Astagfirullahaladzim 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 Ada? Alhamdulillah. Ya itu ternyata memang ada gangguan tadi, energi tadi, Mas Epi. Ini kurang hajar ini. Kita aja baru mulai. Udah digangguin. Astaghfirullahaladzim. Kita harus cari ini, Mas Epi. Nggak bisa dibiarkan ini. Kita harus cari tahu ini apa maksudnya. Ayo, Mas Epi. Astaghfirullahaladzim. Wah. Sesuatu yang... Sebentar, Mas Epi. Saya merasakan suatu energi. Oke. Di sebelah sana sepertinya ada sosok. Kemungkinan dia yang gangguin kita tadi, Mas Epi. Tapi jalannya kok begini banget, Mas Epi. Bisa nggak, Mas Epi? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini kita lewat sini. Hati-hati ya, Mas Epi. Ini turun-turun. Astaghfirullahaladzim. Bener, kan? Astaghfirullahaladzim. Kamu yang gangguin saya? Bukan. Astaghfirullahaladzim. Ayo. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. 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 Jika anda gangguin saya? Bukan. Tidak. Terus siapa? Penguasa hutan di sini? Jadi apa maksudnya dia gangguin saya? Jadi begini ya teman-teman Jadi penguasa hutan ini itu gak suka sebetulnya kalau ada yang mengambil gambar di sini begitu Tapi kenapa? Kita kan cuma ngambil gambar Jadi dimana dia penguasa itu? Oh dia ngutus kamu Begitu Emang ada kejadian apa? Sampai gangguin Padahal kita aja baru mulai Belum apa-apa Masa iya? Astagfirullah 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 Aduh-duh-duh Alhamdulillah Habar Begitu Jadi sebetulnya penguasa itu kasihan Sama kamu Ya 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 Jadi gini teman-teman Sebetulnya Wanita ini Dia itu Jatuh dari tebing Mukanya itu Menghantam batu Dan mukanya hancur Nah disitu Apa yang namanya Dia itu Ditolongin sama orang Tapi Dia itu Di foto terlebih dahulu Nah Dan foto-fotonya itu disebarin Nah Si wanita ini Sebetulnya gak terima Begitu Jadi dia itu minta tolong Sama penguasa hutan sini Untuk Apa ya Pokoknya Siapa saja Yang mengambil gambar disini itu Gak diperbolehkan Begitu Kecuali Popohonan Tanaman-tanaman Begitu Itu gak masalah Kalau ada manusia yang berfoto Itu manusianya itu Apa ya Gak kelihatan di kamera Seperti itu Iya ya Jadi sebetulnya Niat penguasa hutan itu Baik ya Jadi Tapi Tapi kenapa kamu Itu Bisa naik-naik ke tebing itu Tinggi Oh sedang jalan-jalan Sama keluarga juga Tapi kok ke tebing Karena pemandangannya bagus Subhanallah Tapi naasnya Kamu terpleset Iya Insya Allah Nanti saya Bantu Dengan doa Tapi ya Saya juga minta tolong Nanti Jika ada yang Mengambil foto-foto Itu ya Dibiarin Disampaikan lah Sama Penguasa hutan sini Selama itu Apa ya Baik Biarkan saja Tapi kalau emang Buruk Ya Terserah Itulah Begitu Iya Iya emang Kalau mau nolong itu Harus ikhlas Gak boleh Yang seperti itu Ambil fotonya Disebar-sebarkan Iya Saya tahu Kan kasihan juga Iya Insya Allah Tapi kalau Saya ketemu Sama penguasa hutan Sini boleh Oh dia gak mau Kenapa Ya sebetulnya Jadi dia itu Sebetulnya gak mau Ada urusan Sama manusia Begitu Selama Mereka itu Tidak Saling mengganggu Karena dunia ini Apa ya Berbeda Begitu Iya iya Insya Allah Iya Nanti saya sampaikan Ke yang lain Semoga Apa ya Yang kejadian-kejadian Yang kurang baik Ya diambil fotonya boleh Tapi jangan disebarluaskan Gitu lah Kayak untuk Hanya untuk Apa ya Biar Orang tuanya tahu Atau Saudara-saudaranya Tahu Itu gak Gak masalah Selama niat itu Baik Jangan disebar-sebarkan Ini kejadian Seperti ini Disana Nanti Dibuat Yang Apalah Yang aneh-aneh Kadang kan banyak OAK Atau gimana Gitu kan Iya 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 Oh Gitu aja Yaudah Nanti tolong Sampaikan sama Penguasanya Iya Biar Ya Yang penting Gak Apa ya Gak negatif Selama positif Gak masalah ya Oke Ya Insya Allah Saya bantu Doa Yang terbaik lah Tentunya Gak mungkin juga Yang Aneh-aneh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Aduh Wuh Sampai berkelingat saya Mas Ibi Aman kan Mas Ibi Masih Masih kelihatan Oh iya Tadi itu Karena memang Ya penguasanya itu Gak Apa ya Karena Tadi si wanita itu juga Yang minta tolong Sebetulnya penguasanya itu Baik Teman-teman Ya mau menolongin juga Ya buat teman-teman juga Kalau memang ada Sebuah Kecelakaan Sebaiknya kalau Ngambil foto itu ya Seperlunya Tapi jangan di Apa ya Seberluaskan ke Sosial media Kalian Takutnya itu banyak yang Apa Apa namanya Mas Ibi Yang berbuat Aneh-aneh Yang bikin-bikin Hoak gitu lah ya Jadi buat Teman-teman semua Ambil Sisi Positifnya aja lah Jangan ambil Negatifnya gitu ya Jadi gimana ini Mas Ibi Kita Masuk ke dalam lagi Kita belum jauh loh Mas Ibi Jalannya Iya Ini semakin Kesini itu semakin panas Mas Ibi Iya Iya lebih menantang Kayaknya ini Iya betul Saya juga yakin itu Ya udah Ayo kita Masuklah ke dalam Iya Mungkin Ada sesuatu yang lebih baik lagi Mas Ibi lewat atas aja Biar saya naik Astagfirullahaladzim Allah Baru berapa langkah Mas Ibi Ini sungai kecil ini Tapi susah juga naiknya Mas Ibi Kita harus cari jalan Lalu kita naik ke atas lagi Astagfirullahaladzim Ya itulah Iya betul Kita cari jalan aja dulu ya Oke lah mungkin Untuk ini Apa ya untuk kali ini Cukup disini saja ya Teman-teman ya Mungkin disana Kita akan cari nanti Tapi untuk saat ini kita cari Jalannya terlebih dahulu ya Mas Ibi Oke Buka ya teman-teman semua Terima kasih Sudah mau menonton Semoga kalian semua terhibur Oke maaf kalau ada kata-kata yang salah Saya Taufik Hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Mas Ibi kita cari jalannya dulu Siapa tahu nanti dapat rokok atau Sampai jumpa